Intro Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Hannafi Rais mendesak pemerintah bertindak tegas dan menunjukkan keberpihakan pada kedaulatan wilayah NKRI, terutama di wilayah Natuna. Terkait pelanggaran dilakukan pesawat militer Malaysia yang memasuki wilayah udara Indonesia di Natuna, Kepulauan Riau. Hannafi menilai perlu ada kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara-negara ASEAN. Agar dapat saling menghormati kedaulatan di wilayah negara masing-masing. Hal tersebut disampaikan Hannafi di selasalah rapat paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan baru-baru ini. Hannafi mendukung rencana pemerintah yang akan melakukan pembangunan di Kepulauan Natuna, baik dari segi infrastruktur maupun pembangunan kawasan ekonomi. Kebijakan pemerintah yang perlu didukung dan juga diwujudkan dalam bentuk yang konkret. Karena selama ini kita punya klaim yaitu zona ekonomi eksklusif, itu adalah wilayah kedaulatan kita, tetapi pemerintah kurang mengoptimalkan hak perdaulatnya. Yaitu menggunakan kekayaan alam di zona ekonomi eksklusif ini terutama di sekitar Natuna untuk kepentingan ekonomi. Pendapat berbeda disampaikan anggota Kompisi I DPR RI, Arief Suditomo, yang meminta pemerintah untuk melakukan klarifikasi, guna mengetahui masalah yang sebenarnya. Arief juga mendukung rencana pemerintah membangun Kepulauan Natuna. Di dekat Natuna itu memang ada beberapa perairan di atas perairan Natuna ya, memang ada beberapa hal yang lagi kita bicarakan dengan pemerintah Malaysia. Sehingga apabila ini ada permasalahan yang timbul, memang kita harus klarifikasi apa sih sebenarnya yang terjadi. Karena kan kalau sekarang masih tahap-tahap yang cukup awal, lalu kita memberikan judgment, saya pikir juga belum terlalu pas ya. Oke dan Jaya, TVR Parlemen melaporkan.